Negara terlilit utang kepada rentenari, seorang montir di sebuah bengkel di Kalideris Jakarta Barat, tega membunuh dan merampas uang tunjangan hari raya teman sekamarnya. Sempat 10 hari melarikan diri ke Indramayu, Jawa Timur, saat reskrim Polres Metro Jakarta Barat akhirnya menangkap pelaku. Hanya karena tak memiliki uang, pelaku ini tega menghabisi teman sekamarnya sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Ahmad Kinanjar, montir di sebuah bengkel di Kalideris Jakarta Barat ini, akhirnya ditangkap polisi usai membunuh Suk Rizal, rekan kerja yang sekaligus teman sekamarnya 22 Juni lalu. Korban yang sedang terlelap dihabisi nyawanya dengan menggunakan kunci roda. Pelaku pun merampas uang tunjangan hari raya milik korban senilai 2 juta rupiah. Hal ini nekat ia lakukan lantaran terlilit utang sebesar 4 juta 100 ribu rupiah kepada rentenir di kampungnya di Indramayu, Jawa Barat. Pelaku terjerat pasal berlapis yakni pasal 365 KUHP dan 338 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang disertai pembunuhan dengan ancaman hukuman pidana 20 tahun penjara.